hai hai all right hari ini kita kedatangan tamu dari Oregon salah satu pemenang divi akhirnya gua bisa keluar nge-vlog lagi kita lagi cari orangnya yang mana nih ya Oke ditunggu aja ya videonya bentar ya Halo Pak Halo Halo pahandoyo nih kita ketemu sama pahandoyo berapa orang Pak 4 orang Oh halo 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 ya satu dua tiga empat orang berarti ya oke langsung nih oke ya kali ini aku mau ngobrol tentang pahandoyo akan menang divi berapa sih Pak kita divi berapa pahandoyo 2017 oh kita sama ya berarti ya 2017 nih pahandoyo menang divi 2017 hari ini dia dateng buat jalan-jalan besok ke LA apa ya abis itu balik lagi ke Portland San Jose dulu oh mau ke San Jose dulu dong abis ini ya dua malam di San Francisco tiga malam di Los Angeles pulangnya 2 malam di San Jose baru balik ke Portland jadi pahandoyo ini dia milih kota Portland Oregon ya Pak ya iya kesan-kesannya gimana Pak awal-awal dateng Amrik ya yang jelas missing yang jelas pasti enggak betah ya sekultur oh ya karena budayanya beda jauh ya sampai sekarang juga masih sekultur jadi masih ada 50-50 nih tapi anak-anak gimana anak-anak pasti betah sih ya betah nggak betah oh masih nggak betah masih gimana ya nggak biasa dong belum biasa aja belum biasa ya tapi Inggris oke dong ya udah pasti oke aku ya nggak oke ya betah ya betah ya oh ini lagi ada apa nih aku nggak oke biasa emang gede sih bagus sih kalau lihat kotaknya kotanya ya bandingin portland ya portland kotanya kecil portland kecil ya ini iya tapi hijaunya keren-keren ya ah saya senang kalau untuk online tuh hijaunya jalannya ini wah itu bagus ya saya udah pernah kemarin bagus ya bagus nggak ke ini yang air terjunnya kuramat kuramat nggak sempet nggak sempet tapi deket sih nanti bisa kapan bagus juga bagus lebih bagus lagi yang Mac Arthur Bernie Volf Oh daerah City ya Iya daerah atas juga ya Iya terus banyak lagi bukan cuma satu dia jadi banyak berkambang begitu lebih banyak hutan ya hehehe hutan-hutan nanti silahnya tinggal di hutan sering dengar portland itu banyaknya hipster hipster itu apa sih pak hipster nggak tahu hipster kurang tahu kurang tahu ya jadi dia pakai ini kayak warna-warni pakai dasi pakai topi gitu dan saya tinggalnya bukan di portland Oh bukan di portland kotanya nggak saya tinggalnya di portland yang pinggir jadi udah deket beaverton tapi daerah itu daerah cukup tapi daerahnya cukup bagus kok saya senang di daerahnya emang harga rumah mahal-mahal minimal 500 ribu tapi emang bener-bener bagus sih rumah bukan a personal rumah jadi pohon-pohonnya rumahnya gede kali ya gede alus-alus teratur istilahnya bener-bener tahu ini itu bener-bener yang bagus kalau portland itu kalau per hour sih itu berapa ya Pak ya apanya per hour 12.5 ya 12.5 ya standarnya ya saya pernah baca kayaknya kalau di pusatnya 13 dia bener-bener kurang tahu udah naik Juli ini kali ya 13 ya kurang lebih 12-13 tahun yang lalu 12.5 ya tahun ini mungkin 13 ya biasanya mulai Juli ya disitu harga rent berapa rent itu tergantung bagus aku bayar 1200 dua bedroom tapi kan lumayan gede 1200 tuh bedroom 1100 ya 1200 tuh enggak maksudnya itu apa luasnya iya iya gede rumah tapi berbulannya 1200 iya berbulannya 1 200 wah masih murah banget nih di sini 5000 lah minimal 5000 1200 itu private room nyanyi tahun 15 memang binapun huh um lectel namun 15 2010 merupakan guspenn Namun ini Mbaknya yang kita sesuatu masih terjangkau di Portland di sini harus dua job minimal iya banyak orang banyak teman sekarang California juga banyak yang dimalah pindah ya ennap lagi yang saat ini mahal buat buat hidup banyak yang pulang kampung ya jadi sebelum kan kan kerja disini terus kan work from home kan kita bisa kerja di rumah jadi dia banyak yang pindah ke rumah orang tuanya lagi jadi sekarang udah udah makin berkurang nih yang ngerin ya kalau dimana di Portland memang lebih murah dari segi rumah apa aja jauh lebih murah aku satu sekarang hidup daripada iya ya emang ini kotanya kalau salah jadi Pak Handoyo kerjanya sekarang di USPS ya dulu ya ya sekarang masih masih tapi sekarang karena kovid saya hanya pengen istirahat 12 minggu sampai dari USPS nya yang kurangin sejamnya atau saya dengan kesadaran sendiri Oh sebenarnya bisa lebih dong sebenarnya ada tawaran dari kantor posisi ada kebijakanan kalau kan selama kovid sampai Desember ya Pak ya selama Desember ada siapa yang mau tinggal di rumah tapi dikurangin dikurangin iya sih sekalian istirahat nah istirahat nggak pernah tidur malem ya oh dulu save nya malem iya jamnya jam malem 8 jam tetep kan oh iya kita kerja kadang-kadang malah lebih over time dong dapat iya kita bisa kerja sampai kemarin bisa 70 jam kerja yang jadi apa itu namanya male handler ya bisa 70 jam saya kerja jadi yang sekarang aturannya cuma sampai 60 jam 60 jam ya lumayan sih sebenarnya dikerja di kantor posisi benefit oke dong kan dari pemerintah iya namanya pemerintah lumayan mendingan lah yang jelas nggak bisa dapat garansi 40 jam dia nggak bisa pecah sembarangan iya nggak bisa pecah sembarangan enggak kita aduh kan di toto ininya toto berupa lagi ikutin aja ikutin aja nanti dioper lagi oke tujuan pertama kita tidak lain dan tidak bukan adalah Golden Gate Bridge pak jadi kegiatannya selain USPS ada apa pak doordash oh oh ada doordash juga bukan grab hub delivery food delivery food oh berapa jam pak sehari gitu ya tergantung ini saya lagi di statusnya di rumah jadi saya kerja sambilan ya sambilan aja jadi 4 jam siang nanti 4 jam malam malam berarti kurang lebih 8 jam dong sehari iya ketul sehari 8 jam bisa dapat berapa pak jadi ya mungkin bisa dapat sekitar 130-130 sehari ya iya ketul dan anu cash tidak potong pajak oh tidak potong pajak iya pak berarti dulu nyoba lotrenya itu berapa kali pak tiga kali oh yang pertama 2009-2010 oh itu malam pertama ya iya waktu itu malam ya pokoknya bikinnya enggak niat ya sebenarnya niat-niat tidak karena tiap submit itu hari terakhir kurang 1 jam kurang 2 jam baru submit terus baru yang terakhir yang kemarin menang ini yang terakhir ini berarti ini lebih saya membuatnya mungkin seminggu setelah eh 10 hari setelah pendaftaran baru itu yang ini serius terus kemarin ada masalah ini ya pak apa yang nama-nama itu ya iya betul namanya kenapa sih kemarin kalau nggak salah ejaannya ya iya ejaannya jadi masalah terus solusinya gimana dulu kalau kasusnya kalah dulu lagi nama di penghasilan ganti nama iya jadi pak interview ini ya apa pakai nama lama bukan langsung kertas putih dong waktu interview hanya ditahan aja passwordnya suruh pulang tanpa solusi oh diambangin dong iya tapi paspornya kan ditahan jadi saya tenang aja dikat ke situ deh kalau paspornya ditahan nggak dikembalin saya tenang aja terus di rumah baru saya berpikir keras woy mengapa jadi nggak dikasih solusi juga dari mereka dia tidak kasih solusi terus akhirnya saya buat putus ini sendiri saya pergi nama ke pengadilan ke pengadilan dan hampir tiap minggu tiap hari saya selalu kirim surat ke dia ke embassy nanya progres progres pengadilan sekarang udah sampai sekian udah sampai sekian kenapa akta lahirnya bermasalah saya selalu buat buat surat ke dia dan dia selalu menjawab nope sampai akhirnya pengadilan beres baru dapet karena begitu pengadilan beres saya kirim dia langsung hari itu juga di telepon bahwa visanya udah siap bisa kapan diambil proses di pengadilan satu bulan banyak ini nggak hubungan email telepon atau apa begitu kita nyerahin mungkin seminggu dua minggu langsung sidang sidang-sidang saya membawa saksi temen-temen nggak ada masalah oh jadi ke pengadilan itu kita bilangnya apa bilangnya apa ganti nama saya mau ganti nama sesuai sesuai dengan jasa saya sesuai dengan nama bank saya sesuai dengan ktp saya oh karena yang pas pada masa sekarang pakenya yang handoyo turis iya yang di akte handojo iya cuma itu doang jadi dan saksi mengatakan bahwa dia kalau memanggil saya handoyo bukan handojo dan saya kirimin bukti santai ya semuanya pake nama handoyo iya jadi tidak ada alasan pengadilan tidak ada alasan pengadilan proses satu bulan satu bulan selesai saya kirim ke embassy hari itu juga ditelepon jadi kalau nggak ada proses pengadilan udah pasti nggak dapet oh belum tentu karena waktu itu saya hanya hanya ngomong pandoyo kenapa itunya akunya ada kekeliruan yang keliruannya sebenarnya dia bertanya bukan karena masalah nama karena masalah aktanya itu kenapa ada tipekan oh aktanya tipek takutnya palsu kali iya takutnya palsu saya jawab saya jawab oh itu bukan karena tipek itu karena memang begitu saya dapet dapetnya ya sih begitu mungkin karena terus akhirnya besoknya saya kirim surat ke dia bahwa kenapa di tipek saya ceritain proses awal pembuatan akte akte itu akte masal zaman dulu pakai mesin tek tidak pakai komputer mungkin bisa jadi ada kekeliruan dia tidak ada pelangko akhirnya saya kirim ke dia dan dia cuma dijawab no dicatat dia mengerti berarti nanti pas pengadilan itu dapet akte lahir baru udah format baru dong oh bukan akte pengadilan tidak membuat akte pengadilan hanya mengesahkan memutuskan memutuskan kita boleh mengganti nama dari tulisan jom jadi tulisan lah berarti habis dari pengadilan ke imigrasi dari pengadilan ke dinas pendidikan eh catatan sipil iya betul bikin akte lagi waduh ribet dong enggak seminggu dua minggu selesai karena ada bukti dari pengadilan jadi namanya sekarang udah sama semua nih sama semua oke jadi begitu ya caranya ya selesai oke kita lanjut pak oke gara-gara pengadilan gara-gara pengadilan mimpi oh pernah mimpi apa pak pengen memang pengen kecil ya pengen sekolah ke luar bukan tinggal di Amrik pak bukan kalau enggak di biarkan kita under the bridge ah ini baru lagi waduh adem ya iya oke tujuan kedua ini namanya Palace of Fine Arts salah satu yang ikonik juga di SF kita mau makan siang dulu mau istirahat sebentar di sini tapi memang Amerika gak semuanya kulit putih sih ya iya iya kadang-kadang orang gak hanya berpikir orang Amerika kayaknya mirip Donald Trump semua sih Paris itu beragam daripada Indonesia iya iya pokoknya daerah West Coast atau East Coast atau sisir pantai iya itu beragam semua yang ke tengah udah enggak ke tengah udah enggak hehehe oke oke makan sudah selesai kita lanjut lagi ini merame loh biasanya gak serame ini kayaknya ini termasuk rame ini yang nikahnya di sini atau gimana? iya panggil pasturnya di sini? iya di hadapan ini kubah banyak yang nikah di sini terus tontonnya orang berdiri atau gimana? betul berdiri di tengah situ tuh oke lanjut dari Palace of Fine Arts kita menuju ke Lombard Street ini jalan satu arah paling terkenal di SF karena jalannya itu sangat terjal dan kayak ular langsung aja ya kita lihat terima kasih 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati